kali ini aku mau review tentang intermini tonton sampai habis ya selamat datang di channel youtube kami bagi kalian yang baru nonton silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya hari ini semoga kamu sehat walafiat ya amin Oke deh kali ini aku mau unbox sekaligus mau review sebuah mie yang akhirnya ini cukup viral di media sosial yaitu tentang mie instan yang harganya murah namun rasanya enak kebetulan kemarin ibuku dapat parcel yang isinya satu kardus mie instan dan beberapa bahan makanan pokok lainnya jadi aku tertarik sama mie instan ini namanya intermi yang diproduksi oleh indofood kenapa mie ini menarik selain karena harganya murah kemasan yang kecil mampu menarik perhatian mampu untuk mencicipi bagaimana rasanya tidak seperti mie instan pada umumnya intermi ini beratnya cuma 60gram saja loh guys jika dibandingkan dengan mie instan lainnya sebut saja indomie yang beratnya sekitar 85-90gram itu artinya ini cocok banget untuk para penyuka mie yang porsinya nggak terlalu banyak kalau masalah rasa nanti ya aku coba masak berhubung sekarang masih bulan puasa aku bakal masak mie instan ini nanti setelah buka puasa oke oke sekarang sudah malam ya guys hahaha setelah sholat tarawih aku masak mie ini sebelumnya kita ambak dulu ya jadi sekali lagi intermi ini beratnya cuma 60gram aja ya sudah ada bepomnya juga sehingga maka insyaallah aman untuk dikonsumsi oke aku buka dulu ya dan ini dia ini bumbu ya guys ya bumbu penedap sama bubuk cabai liatkan ya oke ini seperti mie mie pada lainnya bisa ya guys ya Oh ini dia kecap sama minyaknya jadi satu beda sama mie yang lain yang dikisah ini minyak ukurannya ya jelas kecil ya guys ya hampir sama dengan mie instan lainnya dikisah oke ya selamat menikmati oh iya kali ini aku tambahin sawi ya guys ya ke dalam mie-nya buat kamu yang gak suka sawi gak masalah kok gak usah ditambah apa-apa langsung aja secara original ya guys ya dari mie-nya oke aku aduk dulu ya sampai belepotan gini ngomongnya jika kamu suka makan mie instan pakai telur alias telur mata sapi boleh kok ditambah tapi kali ini aku gak pakai ya guys ya dan ini dia sudah tercampur dengan rata sekarang aku mau coba dulu ya guys ya mau cicipin dulu gimana rasa mie-nya selamat menikmati oke untuk masalah rasa enak banget guys cocok sama kamu yang suka mie instan berukuran kecil disini rasanya gak terlalu asin pas jika dipakai atau ditambahkan sawi ya guys ya gak terlalu asin gak terlalu menyingat lah kasarnya gitu jadi cocok banget dan recommended buat kamu yang suka mie instan berukuran kecil gitu aja ya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tonton video lainnya juga ya oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax